Karena waktu itu gue posting video ikannya dan ternyata ada yang bilang ikan ini kena finroot gitu Yoi, halo guys, berlihat bareng gue, Dai, di channel Kepoin Hewan Dan untuk di video kali ini, gue akan coba membahas mengenai Cana auranti gue yang gue udah ganti setting tanknya guys Jadi beberapa hari yang lalu, enggak beberapa hari yang lalu Sebenernya ini udah lama banget sih Udah lama banget gue ganti setting tank di ikan cana auranti ini Dan gue ingin mengupdate nih kepada kalian kira-kira apa sih perbedaannya Sebelum dan sesudah gue ganti setting tank cana auranti gue ini Karena kan sebelumnya, sebelumnya di tank cana auranti gue ini Dia pake hardscape yang lumayan cukup gede, yang lumayan cukup full memenuhi tank gue gitu Nah disini sebenernya gue pun enggak ngangkat semua hardscape-nya Disini gue masih ada hardscape kayak misalkan ada kayu, ada batu-batu gitu Aduh ikannya galak banget Ada kayu, ada batu gitu Jadi enggak gue angkat nol gitu loh Jadi masih ada hardscape antara lain batu sama kayu di tank ini Jadi enggak polosan banget lah Nah tapi gue jadi menyadari satu hal guys Kalau ternyata ikan cana ini Entah ya mungkin gue enggak tau gitu kalau di ikan cana lain Tapi kalau di cana auranti ini, yang gue sadari adalah Dia itu ketika kemarin full ininya, hardscape-nya dari ujung sini sampai ujung sini Dia kayak ada sedikit luka Terus kalau enggak dia terkena fin root gitu Karena waktu itu gue posting video ikannya Dan ternyata ada yang bilang ikan ini kena fin root gitu Pas waktu itu gue pake hardscape yang full Nah menurut gue sih dengan adanya hardscape yang full ini Si ikan tuh jadi kurang bisa bergerak-gerak guys Jadi kayak kurang fleksibel gitu lah Untuk gerakan dari si cana auranti ini guys Oleh karena itu ya gue angkat aja Kayu yang ada di tank cana auranti ini Dan gue ganti dengan beberapa batu dan kayu gitu Biar dia enggak terlalu polos lah Malahan disini gue tambah juga taneman ya Seenggaknya sebenarnya sih jangan memenuhi area dia berenang aja guys Karena kalau misalkan dia keganggu berenangnya Agak sedikit mengganggu untuk si ikannya Jadi dia kalau berenang-berenang Apalagi kalau cana auranti yang aktif kayak gini Dia enggak leluasa untuk berenang-berenang sih guys Bisa pake hardscape sebenarnya Bisa-bisa aja Cuman ya di bagian-bagian belakang aja Jangan sampai area berenangnya ini terkena hardscape guys Apalagi misalkan ada kayu, ada batu yang tajam Yang bahkan mungkin bisa merusak sirip dan tubuh si ikan cana auranti Jadinya dihindari lah pemakaian hardscape yang berlebihan gitu Kayu ataupun batu yang tajam-tajam Yang bisa merusak anatomi atau tubuh dari si cana auranti ini guys Saran gue seperti itu sih Jadi ikannya lebih sehat lah Lebih nyaman sih kalau kelihatannya Dia pun kalau untuk berenang-berenang tuh sangat luas lah guys Karena di bagian depan ini tuh Dia space-nya bener-bener kosong gitu Untuk dia posisi berenang Nah oleh karena itu ya Gue sangat menghimbau nih kepada kalian yang Para keeper cana auranti Atau mungkin ikan-ikan cana lain lah Gue enggak tahu gitu Intinya sih kalau mau pakai hardscape Baik batu ataupun kayu Itu jangan berlebihan Jangan sampai full memenuhi tank dari si cana aurantinya Atau si ikan cananya lah Karena kalau kepenuhan full Ikannya jadi gampang terkena luka Gampang terkena fin root Mungkin si ikannya juga gampang stress Jadinya malah melukai si ikan lah Kita kan liatnya pengen member bagus tank Malah bikin si ikannya menderita kan gimana gitu ya Ya kitanya seneng Tapi si ikannya enggak seneng kan gimana gitu Seadanya aja disesuaikan dengan kondisi tank kalian gitu Kalau mau pakai hardscape batu Seadanya aja lah Jangan berlebihan Paling di belakang-di belakang Di pojok-pojok Seanggaknya area berenangnya Masih kosong-kosong guys Nuh dia mau menggap-menggap guys Menggap-menggap dia Jadi ya gitu aja untuk video kali ini Video gue soal update mengenai cana auranti ini Lebih ke setting tanknya sih Karena gue disini pengen meng-highlight bahwa Jangan berlebihan loh Naruh hardscape di tank cana auranti Atau di tank ikan cana lah Karena kan banyak juga di luar sana yang Dia tuh suka banget Naruh hardscape Naruh aquascape Aquascape ex-cana gitu kan banyak banget ya Yang melakukan hal seperti itu Cuman Kalau dari pengalaman gue sih Jangan berlebihan aja Seenggaknya Ada space untuk dia berenang-berenang guys Ya jadi gitu aja untuk video kali ini Thanks parah Baik kalian yang udah nonton video ini sampai habis Jangan lupa like Share, komen, dan juga Subscribe ke channel ini Stay keep on the channel Kayak pun hewan Kayak pun hewan Kayak pun aja Bye-bye guys Thank you Bye-bye guys Bye-bye guys sub indo by broth3rmax